Hai kawan-kawan berjumpa lagi dengan youtuber belajar melakra ini lagi di kilometer 23 nah seberang satu masjid baru dibangun mudah-mudahan cepet selesai masjid ini ini rame kan kan ini ada yang hari bantu tetapi saya fokusnya mau lihat pembangunan jembatan ini bangunan jembatan ini wah pakunya medeni bule nah ini pakunya kan kawan yang sudah enggak dipakai kalau aku ini enggak roh mau enggak tahu nih kalau mundur-mundur bisa nancep ini Titanus ini di abisi ini kawan-kawan jembatan ini diganti ulin Oh dulu lain ulin boleh ya Oh lain ulin dulu 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 lain ulin sekarang diganti ulin lain ini kebun sawit kanan enggak sawit rakyat selain sawit juga ada tanaman rambutan tanaman ini nopo maun boleh apa ini selain rambutan lombok pernah dijual ini untuk masak sendiri nah ini masak sendiri aja ya lah untuk masak sendiri aja kan kawan lah ini lumayan ganti jembatan baru ini untuk untuk masakan dibuang nah masaknya pakai PLVG kayu Oh double nah ini kawan-kawan boleh mandi nanti kalau kehujanan mandi sama air anget posib berarti sama ini gampang wahing hahaha kalau 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 kehujanan ternyata boleh ini habis membuat mengganti jembatan ini barang jembatan ulin ini membuat sama bapaknya sendiri nih membuat sama bapaknya nih bapaknya lagi manen sawit yang kawan di belakang nah ini menyelesaikan sisa-sisa jembatan ini ternyata jembatan ini bisa difungsikan untuk kayu bakar kawan-kawan kayu bakarnya memasak karena selain pakai gas LPG juga pakai kayu untuk bakar air eh merebus air air semuanya juga dibakar air ini sisa banyak banyak lumayan saya mau masuk kebunnya paling lebih paling nyaman di belakang kawan ini tanamannya selain itu jika ada jambu ini jambu besar jadi sawitnya katanya tanpa pupuk kawan tapi besar-besar ini dia tanam di tanah pasir kan jadi cukup unik karena tanah pasir umumnya sawit tidak begitu eh subur kawan tapi ternyata disini buahnya Wow tanpa pupuk Hai besarnya kayak begini Hai terus Pak Leni juga ini tanam-tanam ini untuk dimakan sendiri seperti seledri Hai dan lain-lainnya jadi kalau belanja langganan boleh sini kalau kalau sayur yang ditanam apa aja semen yang enggak beli lombok ya ya ini enggak dulu kan nyayur sekarang enggak nyayur sekarang manen sawit manen manen sawit aja mana tempat masaknya newo simpenannya kayu di bawah ini ya Nah ini kan kawan simpenannya kayu bule ini di bawah kolong ini nah ini keliur tinggal di kebun ini kawan-kawan ini untuk TV-nya pakai ini kawan-kawan kalau ewan peliharaannya belakang ayam kami lihatkan ayam kan-kawan kebunnya lumayan bersih nah ini ini sebelah tetangganya sana jauh nah ini hasil membaiki jembatan lagi sedikit bawang pre juga rupanya sedikit-sedikit nanam supaya untuk makan konsumsi sendiri ini seperti bayam sudah lawas ini nah ini apa ini kacang nih kali di sana buah naga juga ada kan jauh di sini lah gulik sama palik ini tinggal di pondok kebun tinggal di pondok kebunnya cukup asri kawan-kawan dingin kanan kirinya teduh nah enak babila dibuat lintak di sini untuk duduk-duduk juga bagus kawan-kawan tempatnya asri teduh nah ini bayunya yang sisa untuk jembatan kan kawan-kawan nah ini jembatannya sudah jadi top bapaknya pulangnya jam berapa ini bule jam 11 eh dengan bule siapa namanya pian sampean bui ngatini ini asal dari mana bule dari malang kawan-kawan gunung kawi ngalam malang bukan kerang alam sepak bola ya hahaha nah ini malang memang terkenal juga sepak bola arema kan kan kawan-kawan bule ini dari malang nah ini nah bule paliknya baru manen sawit di belakang main nang kanjuruan nah hahaha stadionnya kanjuruan bule ya nah ini ini di sini rame kan kan ini jalur provinsi nah krok-krok besar pada lewat sini juga karena jalan satu-satunya provinsi di sini jadi rame siang malam di sini pas di sini nih kilometer dua tiga nah hampir habis wis masak orangnya sudah masak boleh sudah hahaha sudah masak nih masaknya mesti ini subuh ini terus langsung berangkat kerja biasa deh nah kalau belum masak bapaknya makan apa nanti belum masak nah ini kawan-kawan tempatnya kilometer dua tiga pas agak nikung kawan-kawan di sini nih nah sebelah sini nih tikungan tikungan harus hati-hati kawan-kawan sebelah sini karena agak tajam tikungannya di sini nah ini sudah berapa tahun bule di sini bule sudah lima tahun sudah cukup lama ini lima tahun di sini sudah kalau panen ini sebulan sekali kan dua kali dua bulan dua bulan sekali dua bulan dua kali dua bulan satu bulan dua kali ini berang-berang hektari berapa hektari sawit ini waduh lumayan juga ini empat hektar kawan-kawan taunya sawitnya ini nah saya ajak lihat lagi pohon sawitnya yang empat hektar tuh kawan-kawan ini ternyata empat hektar saya kira dua hektar aja ini memang buahnya kawan-kawan sawit lagi bombing nah saya lihatkan sekali lagi di pondoknya sebelah ini mungkin pupuk kahbah ini ini punya kandang ayam juga juga menyemai kawan-kawan punya semean sayur di sebelah sana ini untuk tempat peralatan gudang sudah lengkap ternyata empat hektar kawan-kawan memang ini lihat sawitnya penuh buahnya nggak ada di sela-sela yang kosong ini kawan-kawan full bapaknya full full bener-bener full oke teman-teman kita mau lanjut lagi boleh jembatan ini dulu umurnya berapa nih kalau sudah usah ini sudah sudah kayu bekas ya oh ternyata dulu jembatan ini kayu bekas kan cepat jambut di ganti baru nah akhirnya video saya akhiri sampai sini mudah-mudahan jadi tontonan yang bagus dan selamat berjumpa lagi di seri berikutnya jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih abone selamat menikmati